Lencana Pembunuh Naga Jelit 29 Tamat Kalau senjata rahasia yang ada di dunia ini kebanyakan dipakai untuk melukai orang atau menotok jalan darah dengan mengutamakan soal ketepatan dalam sasaran, kekuatan dalam penyerangan, atau ketajaman dari senjata rahasia tersebut, maka hanya pengpok. Cu saja yang jauh berbeda. Karena keistimewaannya terletak pada hawa dingin luar biasa yang sanggup membekukan badan dan peredaran darah. Ketika butiran pengpok cu itu hancur terkena pukulan, maka hawa dingin yang terpanca keluar. Hebatnya bukan kepalang, bahkan bisa merasuk sampai ke tulang sum-sum. Sebenarnya dengan tenaga dalam yang dimiliki Gaklem Kun, ia masih bisa melawan pengaruh hawa dingin tersebut. Akan tetapi berhubung dia harus memusatkan segenap perhatiannya untuk menghadapi serangan dari kesembilan orang nikau tersebut, di mana selain pikirannya bercabang tenaga dalamnya harus terpisah. Ditambah lagi tekanan hawa pedang kesembilan orang nikau yang amat menusuk badannya itu, lama-kelamaan pemuda itu merasa semakin terdesak dan tak sanggup mempertahankan diri. Akhirnya sambil mementak keras, sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan seperti orang kalap. Peluh sudah membasahi seluruh badannya, sekujur badan pun gemetar keras sekali, tapi pemuda itu semakin metu gelap. Serangan yang dilancarkan juga semakin dasyat dan membabi buta. Mendadak dari atas bangunan loteng itu berkumandang kembali serentetan suara yang amat nyaring, Hei bocah muda, jangan kau mengira dengan mengandalkan tenaga dalam secara berlebihan itu bisa menimbulkan hawa panas yang dapat mengusir bawa dingin di dalam badanmu. Jika sampai terjadi keadaan begini, maka pertentangan antara hawa panas dan hawa dingin yang terjadi di dalam tubuhmu akan melukai isi perutmu. Kali ini sekalipun kau berhasil menyelamatkan jiwamu, paling tidak kau akan jatuh sakit selama beberapa hari dengan suara keras. Gak Lam Kun segera berseru, Lam Helo Chiampua, untuk pertama kalinya aku Gak Lam Kun ingin memohon kepadamu apakah kau sudah berteka taklu pada kelihayan barisan Leng Gun Kiam Tin seru suara di atas loteng tingkat ketujuh itu dengan nyaring. Gak Lam Kun segera mendengus dingin, maaf Loh Chiampua, selamanya aku Gak Lam Kun tak pernah membuat malu perguruanku, cuma saja aku tak ingin melukai anak murid Loh Chiampua. Maka aku tak sampai menggunakan serangan mematikan selama ini omong kosong bentak Lam Hei sini dari atas loteng. Dengan andalkan tenaga dalammu itu, kau anggap bisa melukai anak muridku kalau tidak percaya, kau boleh saja untuk mencobanya bagaimana caranya untuk mencoba barisan Leng Hun Kiam Tin dari perguruan Loh Chiampua ini adalah semacam barisan yang dirubah dari sejenis pet kuatoh yang digabung dengan barisan Kyo Kiong. Barisan semacam ini aku yakin masih sanggup untuk memecahkannya tampaknya Leng Hei sini seperti tertegun dibuatnya, dia seperti tidak menyangka kalau Gak Lam Kun bisa mengetahui rahasia ilmu barisannya itu. Setelah termenung sejenak, dengan suara hambar Leng Hei sini lantas berkata, dengan Ker apakah kau hendak memecahkan barisanku ini? Asalku serang pemimpin dari barisan yang menjaga Kyo Kiong maka segenap barisanmu itu akan hancur berantakan terdengar Leng Hei sini di atas loteng berkata, Sekalipun kau sudah mengetahui Ker untuk memecahkan barisan ini, tapi belum mampu untuk melakukannya. Ini menunjukkan kalau tenaga dalammu belum cukup Gak Lam Kun tersenyum. Boampu sadar kalau tenaga dalamku belum sampai mencapai titik kesempurnaan. Cuma bila anak muridmu ingin melukaiku, aku rasa hal ini masih terlampau sulit. Jika kita harus bertarung terus dalam keadaan begini entah sampai kapan pertarungan baru akan berakhir. Boampu yakin masih memiliki kemampuan untuk mengatur napas sambil bertarung. Sekalipun bakal kehilangan banyak tenaga juga tidak menjadi soal. Tapi seandainya anak murid Leciampu yang mengalami keadaan begitu, bisa saja segenap kepandaian silat mereka akan punah sama sekali. Oleh sebab itu aku mohon Leciampu suka memerintahkan anak buahmu untuk menarik kembali barisan pedang itu. Andai kata ingin mengajak Leciampu selesaikan persoalan ini dengan secepatnya Lam Hei Sini segera mendengus dingin. Bocah muda, sombong amat kasrunya berani betul menantang aku untuk bertarung. Tidak berani, tidak berani. Leciampu adalah seorang tokoh sakti nomor wahid di dunia ini. Sekalipun Boampu bernyali besar juga takkan berani untuk bertarung melawan Leciampu lantas mau apa kau menurut pengamatan Boampu secara diam-diam, dapatku ketahui bahwa satu-satunya keistimewaan dari Lenghun Kiam Tin adalah dimilikinya segulang aliran hawa dingin yang sukar ditahan. Seandainya seseorang tidak memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna, jangankan melakukan pertarungan, sekalipun berdiri di dalam barisan juga akan mati kaku karena kedinginan, terutama sekali sebutir pengpok caw yang Leciampu lancarkan barusan. Apakah kau menuduh aku melakukan penyergapan terhadap dirimu tukas Lem Heis ini? Gak Lem kun tidak menjawab pertanyaan itu, tapi melanjutkan, sekalipun seorang jago kelas satu yang berilmu tinggi di dalam dunia persilatan, sulit rasanya untuk menahan serangan senjata rahasia itu, tapi Boampu yakin masih mampu untuk menahan tiga buah senjata rahasia pengpok ou tersebut. Jika Leciampu tidak percaya, kita boleh bertaruh. Bagaimana begitu ucapan tersebut diutarakan, Lem Heis ini yang berada di atas loteng itu termenung beberapa saat lamanya. Tapi tak lama kemudian, dengan nada kurang percaya katanya, Kalau toh sudah kau rasakan betapa lihainya pengpok cu tersebut, kenapa kau masih berani mengajukan diri untuk merasakan kelihain senjata rahasia itu lagi? Sekarang aku telah terjerumus dalam keadaan yang sangat berbahaya, sedang kelihain dari senjata rahasiamu juga telah kurasakan. Apa salahnya jika kurasakan dua butir lagi serangan pengpok cu yang kulancarkan tadi sudah cukup untuk menimbulkan racun dingin dalam tubuhmu? Apakah kau ingin mempercepat daya kerja racun itu? Mendadak Gak Lampun menunggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Suara tertawa itu keras bagaikan bunyi genta, mengetarkan lubuk hati orang dan menusuk pendengaran setiap orang. Dalam kegelapan malam yang hening, suara tertawa mengalun sampai di tengah angkasa sana. Seusai tertawa, kembali Gak Lampun berkata, Lociampua, seandainya aku sudah terkena racun hawa dingin, apakah aku masih memiliki tenaga dalam sehebat ini? Dengan demontrasi tenaga dalam itu, Lam Hei Sini yang berada di atas loteng baru merasa terkejut bercampur tercengang. Dalam pekehkan tadi jelas terdengar kalau Gak Lampun memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Kekuatan itu bahkan sama sekali tidak berada di bawah kemampuannya. Dengan usianya yang masih begitu muda tapi sudah memiliki tenaga dalam sedemikian sempurna, entah dengan Kera Payolong mendidik muridnya ini. Padahal, dari mana ia bisa tahu kalau Gak Lampun telah mengalami banyak penemuan aneh yang membuat ilmu silatnya memperoleh kemajuan yang melampaui siapapun. Tapi Lam Hei Sini juga tahu bahwa senjata rahasia pengpokcu itu tak mungkin bisa dilawan dengan tenaga dalam. Lantas kenapa ia sanggup menahan serangan hawa dingin itu tanpa merasakan pengaruhnya? Lam Hei Sini tertawa nyaring, kemudian berkata, Bagus sekali! Kau memaksaku untuk menghamburkan dua biji pengpokcu lagi, terpaksa aku harus mengamalkannya untukmu tunggu sebentar. Loh Ciam Pual, sebelum pertaruhan dimulai, aku ingin menerangkan dulu bahwa hal ini merupakan suatu barter yang adil sekali. Barter apa? Coba katakan apa maksud kedatanganku, rasanya kau sudah pasti mengetahui jelas. Aku hanya memohon kepada kau orang tua agar bersedia memberitahukan kepadaku, dimanakah Ji Chinpeng dan buteraku berada lebih kurang sepeminum teh. Kemudian, Lam Hei Sini baru berkata, Baiklah, kau boleh sambut dulu kedua butir senjata rahasia pengpokcu ini selesai berkata, desingan angin tajam segera mendesis datang. Sebutir pengpokcu yang berwarna putih mulus pelan-pelan telah meluncur datang dari atas puncak loteng tingkat ketujuh itu dengan kecepatan luar biasa. Gak Lem Kun segera menyentilkan tangan kirinya ke depan. Plaak diiringi suara yang cekup keras pengpokcu tersebut segera meledak dan memancar keempat penjuru. Gak Lem Kun merasakan sekujur badannya menjadi dingin dan kaku. Sekujur badannya menggigil keras dan bergoncang keras. Kriyit lagi-lagi terdengar segulung desingan angin tajam menyambar lewat. Sebiji senjata rahasia pengpokcu kembali meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Gak Lem Kun merasakan hatinya tercekat sepasang kakinya menjadi lemas, kepalanya pusing tujuh keliling dan akhirnya jatuh berlutut di atas tanah. Gak To Ako, jerit Jiki Uliong keras-keras. Buru-buru ia lari mendekat dan memegang sepasang bahu Gak Lem Kun, terasa olehnya ada segulung hawa dingin yang menyengat badan muncul dari atas lengan pemuda itu dan menyerang ke dalam tubuhnya. Jiki Uliong menjadi terkejut sekali, buru-buru ia menarik kembali tangannya dan melompat mundur ke belakang. Semacam merasa sedih yang amat hebat menguasai seluruh perasaannya, tiba-tiba sambil menangis terseduh serunya, Gak To Ako, Oha Gak To Ako, kau tak boleh mati. Ketika ia mencoba untuk memeriksa dengusan napas Gak Lem Kun, ternyata hidungnya sudah menjadi dingin, dadanya juga turut menjadi dingin, sekujur badannya ibarat sebongkah batu es yang keras. Jiki Uliong segera menubruk ke atas tubuh Gak Lem Kun dan menangis terseduh-seduh. Air macu jatuh percucuran bagaikan hujan deras. Ia merasakan kehilangan sesuatu yang besar, sebab di dunia ini dia sudah tak akan memiliki sanak keluarga lagi. Ingatan semacam itu menambah sedihnya Jiki Uliong sehingga isak tangisnya menjadi bertambah memilukan. Sementara itu Lem Hei Sini yang berada di alas loteng tetap membisu dalam seribu bahasa dia seperti lagi bersedih hati karena kematian Gak Lem Kun atau entah karena apa. Dalam kesedihan yang luar biasa itu mendadak Jiki Uliong merasakan dari belakang punggung Gak Lem Kun pelan-pelan menyebar keluar segulung aliran hawa panas. Hawa panas itu aneh sekali rasanya dan muncul dan punggung Gak Lem Kun langsung menembusi pusarnya. Dalam sekejap metu sekujur badan Gak Lem Kun yang dingin kaku itu telah berubah menjadi hangat dan segar, kemudian tampak Gak Lem Kun menggerakkan tubuhnya dan pelan-pelan membuka kembali sepasang matanya. Kejut dan dirang Jiki Uliong menyaksikan kejadian itu segera teriaknya, Gak to aku, kau, kau belum mati, Gak Lem Kun tertawa misterius sahutnya. Sungguh berbahaya. Pengpok cu dari Lam Hebai sini memang semacam senjata rahasia yang luar biasa hebatnya dalam dunia persilatan. Coba kalau bukan pedang hiat kong kiam miliku ini adalah tandingan dari hawa dingin tersebut. Sudah sedari tadi aku mampus secara konyol ternyata Gak Lem Kun terpengaruh oleh hawa dingin yang dipancarkan oleh pengpok cu sehingga membekukan badannya tadi. Mendadak ia merasa bahwa pedang hiat kong kiam yang tersoran di punggungnya itu pelan-pelan mengeluarkan aliran hawa panas yang menghangatkan sekujur badannya. Dengan cepat hawa dingin yang semula menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi tersapu lenyap dari seluruh badannya. Maka dia pun lantas sadar bahwa hiat kong kiam sesungguhnya adalah lawan tandingan dari racun hawa dingin. Itulah sebabnya pula mengapa Gak Lem Kun berani bertaruh dengan Lam Hei sini. Terdengar suara hlaan nafas berkumandang dari atas loteng itu, kemudian terdengar rahib itu berseru, Gak Lem Kun, naiklah ke atas loteng Gak Lem Kun bangkit berdiri dan maju ke depan. Lo Chiam Pua, aku datang serunya. Sekali melompat ke udara, tubuhnya lantas meluncur ke depan dan melompat naik ke atas tingkat ke-7. Ketika tiba di atas tingkat ke-6, lengan kirinya segera menekan di ujungi atas loteng dan sekali berjumpalitan, secepat kilat tubuhnya segera menyusup masuk ke dalam ruangan lewat jendela. Setelah berada dalam ruangan loteng, Gak Lem Kun menyaksikan di dalam ruangan itu hanya diterangi oleh setitik cahaya lentera. Di tengah ruangan tampak sebuah tempat duduk berbentuk bunga teratai. Di atasnya duduklah bersilah seorang perempuan berambut panjang. Ternyata Lam Hei sini adalah seorang pendeta yang memelihara rambut. Gak Lem Kun baru pertama kali ini berjumpa dengan Lam Hei sini. Tanpa terasa dia mengawasi pendeta itu beberapa kejap. Tampak Lam Hei sini yang namanya amat tersohor di dalam dunia persilatan itu telah berambut putih semua, sudah tak ada rambutnya yang berwarna hitam. Mukanya cantik, putih dan halus. Sekalipun usianya sudah lanjut namun sama sekali tidak nampak ketuaannya. Dalam sekali pandangan saja, Gak Lem Kun segera tahu kalau dahulunya Lam Hei sini merupakan seorang perempuan yang cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan. Lam Hei sini sendiri pun memperhatikan pemuda itu dari atas kepala sampai ke ujung kakinya. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia baru manggut-manggut. Gak Lem Kun segera maju ke depan dan memberi hormat. Katanya, menghunjuk hormat buat lociapwe. Jika aku telah melakukan kesayaban harap suka memaafkanku duduklah kata Lam Hei sini dengan suara merdu. Aku ingin bertanya kepadamu sambil berkata dia lantas menuding sebuah bantalan kasur di dekatnya. Gak Lem Kun berjalan maju ke depan dan duduk bersilah dihadapkannya, kemudian katanya, harap lociapwe suka memberi petunjuk kepadaku saat itu. Gak Lem Kun telah menarik kembali semua kesombongan, keangkuhan kekerasan hatinya dan berubah menjadi lemah tulus dan amat terpelajar. Sudah berapa tahun kau berkenalan dengan Ji Chin Peng? Tanya Lam Hei sini kemudian. Sudah hampir tiga tahun lamanya, jawab Gak Lem Kun pelan. Benarkah kau sangat mencintai Chin Peng? Kembali Lam Hei sini bertanya. Gak Lem Kun segera manggut-manggut. Aku cinta kepadanya dan dia mencintai diriku. Langit dan bumi bisa menjadi saksi untuk perasaan kami ini katanya. Bagus sekali. Semoga saja semua orang yang punya hati di dunia ini akhirnya bisa menjadi suami istri semua. Gak Lem Kun merasakan hatinya bergetar keras, dia tak tahu apa maksud yang sesungguhnya dibalik perkataan dari Lam Hei sini tersebut. Sementara itu Lam Hei sini termenung sebentar, kemudian kembali ia bertanya, Apakah kau mempunyai perempuan lain Gak Lem Kun menungakan kepalanya, tampak sepasang metal Lam Hei sini yang jeli itu sedang mengawasinya dengan suatu keheranan yang luar biasa, seakan-akan berusaha untuk menembusi perasaan hati kecilnya. Gak Lem Kun menjadi amat rikuh dan jengah, ia menjadi tergagap, aku, aku, aku. Sudah setengah harian lamanya dia mengulangi perkataan itu, namun tak sanggup untuk melanjutkan perkataan selanjutnya. Mendadak Lam Hei sini menghela nafas panjang, katanya lagi, bocah bodoh, kau tak usah sangsi lagi. Pasangan yang serasi di dunia ini seringkali hancur berantakan lantaran terlalu romantis. Kalau toh kau memang sangat mencintai Chin Peng, maka kau tidak boleh berpikir untuk orang kedua. Daripada meninggalkan kemurungan dan kesengsaraan saja di kemudian hari baik. Baik. Terima kasih banyak atas petunjuk dari Lociampual, kata Gak Lem Kun. Sekalipun di bibir ia berkata begitu, padahal hatinya kalut sekali. Perasaannya gundah dan merasa sangat tak tenang. Bagaimanapun juga ia telah terlibat hubungan cinta dengan Nyoping. Kalau suruh ia mengesampingkan gadis itu serta meninggalkannya, terus terang dia tak tega. Apalagi Yoping adalah putri kesayangan gurunya, sudah barang tentu dia tak mau melupakan budi orang, apalagi menyianyikan putri gurunya. Pelan-pelan Lam Hei sini mengangguk, katanya lagi. Bocah yang pintar memang bisa diberitahu, nah pergilah. Cinpeng dan putramu tinggal di kaki bukit Kiyo Kiyong San sebelah selatan Gak Lem Kun segera bangkit berdiri dan menjura dalam-dalam, katanya kembali. Terima kasih banyak atas petunjuk dari Lociampual. Budi kebaikanmu akan Gak Lem Kun ukir di dalam hati tak akan kulupakan untuk selamanya. Andai kata kalian bisa berkumpul kembali, ajaklah keluargamu untuk bermain di Pulau Si Soat Tukata Lem Hei sini kami pasti akan seringkali berkunjung kemari sambil memohon petunjuk dari Lociampual. Sampai jumpa, bofampu mohon diri lebih dulu selesai berkata, sekali lagi Gak Lem Kun memberi hormat dulu melompat keluar lewat jendela, o-o-o-o-o-o rembulan yang redup memancarkan sinarnya menerangi sebuah tanah perbukitan yang sepi. Daun kering berguguran terhembus angin bunyi air hujan merintik membasai dedaunan. Telaga Suci Ou atau Telaga Empat Musim di sebelah selatan Bukit Kiyo Kiyongsan merupakan sebuah telaga yang sangat indah dan menawan hati. Aneka bunga tumbuh dan mekar terus sepanjang masa. Air telaga yang tenang dan angin malam yang berhembus sejuk, sungguh membuat suasana di sana amat nyaman dan menyenangkan. Di tepi telaga empat musim berdiri tiga-empat buah rumah bambu. Di bawah cahaya rembulan tampak kilatan cahaya lentera dari balik rumah bambu itu. Sesosok bayangan gadis berbaju merah sedang duduk sendirian di depan jendela sambil mengawasi air telaga dengan termangu. Malam semakin kelam, bunyi jengkerik memecahkan keheningan, memadukan irama yang aneh di tempat itu. Pada saat itulah, mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang datang dari kejauhan sana. Mendengar suara derap kaki kuda itu buru-buru gadis berbaju merah itu melompat bangun, kemudian bisiknya, mungkinkah dia telah datang? Sayang keadaan sudah amat terlambat. Baru selesai dia bergumam, dua ekor kuda sudah berhenti di depan pagar rumah, menyusul penunggangnya melompat turun dari atas punggung kudanya. Siapakah mereka? Kedua erang itu bukan lain adalah Gak Lampun serta Jiki Wuliong yang baru meninggalkan Pulau Si Soat Tu. Ketika Gak Lampun menyaksikan keempat buah rumah bambu itu, hatinya terasa bergolak keras, kalau bisa dia ingin menyerbu masuk ke dalam. Baru dua-tiga langkah masuk ke dalam, mendadak Gak Lampun berhenti, seakan-akan khawatir kalau penghuni rumah itu bukan orang yang dicarinya. Maka dengan suara lantang dia lantas berseru. Adakah seseorang di sini siapa suara seseorang gadis berkumandang datang dari dalam ruangan rumah? Mendengar suara itu, selapis rasa kecewa putus asa, sedih, murung dan kesal menghiasi wajah Gak Lampun. Setelah menghela nafas sedih ia membalikan badan menengok ke arah Jiki Wuliong dengan wajah termanggu-manggu. Rupanya Jiki Wuliong juga sudah mendengar kalau suara itu bukan suara encinya. Dia pun memendang termanggu ke arah Gak Lampun tanpa mengucapkan sesuatu apa-apa. Tampak jelas wajahnya kelihatan amat kecewa, sedih dan kesal. Gadis yang berada di dalam rumah itu, kembali berseru, Siang Kong berdua yang berada di luar, silahkan masuk bagaikan baru sadar dari mimpi Gak Lampun menghela nafas panjang, lalu berkata, Adik Liong, mari kita masuk dan menanyakan persoalan ini kepadanya. Sembari berkata, mereka berdua lantas masuk ke dalam. Dari balik ruangan bambu yang diterangi cahaya lentera, pelan-pelan muncul seorang gadis berbaju merah. Orang ini bukan lain adalah gadis baju merah yang pernah bersama Ji Chin Peng menuju ke Bukit Kun San naik sampan kecil tempoh hari. Pek Siaw Soh. Ketika Gak Lampun menjumpai dirinya, seketika ia merasa lega, katanya sambil tertawa, Nona Pek, rupanya Kau Ji Kiu Liong yang menyaksikan kemunculannya juga merasa tergetar sekali hatinya. Sebagaimana diketahui, Pek Siaw Soh pernah bertarung dengannya. Waktu itu kedua belah pihak sama-sama merasa ingin mencari menangnya sendiri yang berakibat kedua belah pihak sama-sama terluka. Akan tetapi, semenjak peristiwa itu bayangan tubuhnya selalu muncul di dalam hatinya. Maka setelah berjumpa lagi dengannya sekarang, Ji Kiu Liong tak tahu haruskah merasa sedih ataukah merasa gembira? Dengan sepasang biji matanya yang jelipek, Pek Siaw Soh mengerling sekejap ke arahnya, kemudian setengah mengomel katanya, Kedatangan kalian terlambat sekali. Kenapa? Sudah terlambat, Chin Peng. Dia, sebelum senjata di, dia telah pergi tukas Pek Siaw Soh dengan cepat. Kapan Chin Peng baru akan kembali ke sini? Buru-buru Gak Lem Kun bertanya. Pek Siaw Soh tahu kalau dia belum memahami maksud ucapannya, Maka sambil menghela nafas katanya, Enci Ji tak akan kembali ke sini lagi untuk selamanya. Bagaikan kepalanya diguyur air dingin sebaskom, Gak Lem Kun berdiri tertegun, kemudian bisiknya, Apakah? Apakah dia tahu kalau aku akan datang kemali Pek Siaw Soh mengangguk? Yee-a-a, seekor burung merpati telah membawa sepucuk surat dari Lem. Hei, surat itu sudah tiba di sini tujuh hari berselang mendengar itu Gak Lem Kun segera berteriak keras, Oha, Lem. Hei sini, wahai Lem. Hei sini, kenapa kau mesti memberi kabar kepadanya? Dengan susah payah aku Gak Lem Kun datang mencarinya, Kalau begini caranya bukankah semua usahaku akan sia-sia belakair matu bercucuran pula dari Meta Pek Siaw Toh? Katanya dengan suara sedih, Gak Siang Kong, M.C.J. telah meninggalkan sepucuk surat untukmu, Bacalah dulu isinya ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sepucuk surat kemudian diberikan kepada Gak Lem Kun. Buru-buru Gak Lem Kun merobek sampulnya dan membaca isinya, terbaca olehnya surat itu berbunyi begini, Suamiku yang tersayang Lem Kun perpisahan selama dua tahun terasa berat sekali bagiku. Siang malam aku selalu membayangkan dan teringat kepadamu, karena aku mencintaimu untuk selama-lamanya. Di kalaku tulis surat ini, hatiku amat sedih air mataku jatuh bercucuran bagaikan anak sungai. Selamanya aku tak dapat melupakan kau, selamanya aku tak bisa melupakan kasih sayangmu. A-a-a-i. Cinta memang bagaikan cuaca yang berubah-ubah. Segala sesuatunya yang ada di dunia ini selamanya tak akan abadi. Dulu, aku sangat berharap kita bisa mendapat kebahagiaan dan kegembiraan tapi harapanku itu akhirnya harus lenyap dan hancur berantakan bagaikan terjatuh ke dalam jurang yang tiada taranya. Akhirnya aku terjerumus ke dalam jaring cinta, terjerumus ke dalam pelukan kasih sayangmu. Dalam dasar hatiku hanya ada bayangan tubuhmu yang selalu menghiasi hatiku. Apalagi jika malam telah tiba, aku tak pernah melupakan dirimu. Lam Kun kenapa di dalam kebun bunga cinta dalam kehidupan kita bisa terdapat bunga-bunga yang rontok? Dalam samudera cinta yang luas bisa terdapat hancuran bunga yang tenggelam? Di masa lalu cinta kasih kita ibaratnya kupu-kupu yang terbang di antara aneka bunga, dibelai oleh hembusan angin yang lembut, tapi sekarang tinggal hancuran bunga yang tercabik-cabik dan hembusan angin dingin yang membuat aku menyesal, membuat aku bersedih hati. Lam Kun, jangan kau tanya mengapa, makin gencar kau menanyakan mengapa, semakin terluka perasaan hatiku. Kehidupan manusia ibaratnya bintang yang lewat di angkasa, yang cuma berhenti sebentar di tengah jagad yang luas, untuk kemudian lenyap kembali. Tapi aku dapat merasakan pula saat-saat kehidupan manusia itu. Hanya di dasar hatiku saja yang merasa kesepian, seperti air sungai yang mengalir tiada habisnya. Selama tinggal cintaku yang abadi, entah di ujung langit atau dasar samudera, kau tak akan kembali, di dunia ini memang tiada perjamuan yang tidak bubar, apalagi perpisahan kali ini bukan suatu kebetulan, sudah semenjak dua tahun berselang aku mengambil keputusan, aku telah lama berencana untuk meninggalkan dirimu. Oleh karena itu, aku pun mengambil keputusan pada saat ini, kasihan anak kita itu, dia sudah tidak memperoleh kasih sayang ibunya lagi. Ya, kejadian ini merupakan suatu kejadian yang paling kusesalkan. Cuma aku rasa, ada kau pun sudah cukup. Dia adalah darah dagingmu, kau harus baik-baik merawatnya hingga tumbuh menjadi dewasa. Sekalipun aku berada di alam baka, aku pun akan meram dengan hati yang lega. Akhirnya aku pesan kepadamu agar kau jangan terlalu bersedih hati, jangan terlalu menyesali diri sendiri, kau harus baik-baik merawat anakmu. Tertanda, Ji Chin Peng yang selalu mencintaimu ketika selesai membaca isi surat tersebut, air matanya segera jatuh bercucuran membasai pipinya. Ia menutupi muka sendiri dan menangis terseduh-seduh. Dia benci, dia pun merasa sangat menderita, tapi ia tak tahu apa yang mesti dibencikan. Dia tidak membencinya, pun tidak membenci diri sendiri, tapi apa yang dia benci? Ji Kyuliong menerima surat itu dan membacanya dengan seksama, kemudian diam-diam pekitnya di hati, Oh oh cici, kenapa pikiranmu tak bisa terbuka? Kau tak dapat melupakan engkau gak, tapi mengapa kau meninggalkan dirinya? Mengapa kau tidak melupakan pula semua kejadian tragis yang telah terjadi di masa lalu? Apakah ayah dan ibu yang menyuruh kau melakukan semuanya ini? Kasihan keponakanku yang masih kecil, berpikir sampai di situ, Ji Kyuliong segera menghela nafas panjang, Lalu bisiknya, Nona Pek, apakah kau tidak tahu kemana enciku telah pergi? Seandainya berada di waktu-waktu biasa, Ji Kyuliong pasti tak akan berani berbicara dengan Pek Siausoh Tapi keadaannya sekarang sama sekali berbeda, ia sama sekali tidak memperlihatkan sikap bermuka merah atau jengah Pek Siausoh segera mencibirkan bibirnya lalu berseru, Andai kata aku tahu, kenapa tidak ku katakan kepada kalian Oh 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 selama ini enciku selalu berada bersamamu Aku rasa kau, ku mohon kepadamu, bersedia bukan seru Ji Kyuliong Tiba-tiba Pek Siausoh menutup mukanya dan menangis terseduh-seduh, serunya dengan sedih Mengapa kau begitu tak percaya dengan perkataanku? Kau tahu ketika enci ji pergi, aku tidak berada di rumah Ia pergi setelah meninggalkan surat di tempat ini ketika menyaksikan dan menangis Ji Kyuliong menjadi tertegun Ji Kyuliong yang sama sekali tidak memahami perasaan wanita Tentu saja tidak mengerti apa sebabnya dia sampai menangis Perlu diketahui Pek Siausoh adalah seorang yang romantis Sejak perjumpaannya di tengah samudera tempo lagi, diam-diam benih cinta telah tumbuh di dalam hatinya Tapi sekarang ia menyaksikan orang yang dicintainya, tidak percaya dengan perkataannya Bayangkan saja bagaimana mungkin ia tidak bersedih hati Gak lemkun menghala napas panjang, tiba-tiba ujarnya, nona Pek, di mana bocah itu Siaukun sedang tidur Dia bernama Siaukun tanya Gak lemkun dengan kening berkerut Pek Siausoh manggut-manggut Yeaa, sejak dilahirkan, ibunya telah memberikan nama Siaukun kepadanya Mendengar perkataan itu Gak lemkun merasa sedih sekali Dia tahu Chin Peng sengaja tidak memberikan nama kepadanya Melainkan hanya menyebutkan Siaukun kepadanya Tentu dimaksudkan agar ia tidak melupakan dirinya Sambil menghela nafas, Gak lemkun berkata Di kalah Chin Peng ada di sini, dia dipanggil Siaukun Tapi sekarang aku hendak memanggilnya sebagai Siaukun Dia berkata, mendadak terdengar suara seorang bocah sedang berseru Ibu, kau sudah pulang? Apakah ayah telah pulang bersama-sama dirimu? Mendengar perkataan tersebut Gak lemkun merasakan hatinya menjadi kecut Air matanya tanpa terasa jatuh bercucuran membasai pipinya Dari ruangan sebelah kiri tampaklah seorang bocah berusia dua tahun yang lucu dan menarik pelan-pelan sedang berjalan keluar Dia tampak putih lagi kuat Sepasang Matanya jeli dan terutama sekali bibirnya Persis sekali seperti bibir Gak lemkun Sedangkan mukanya yang bulat telur sangat mirip dengan ibunya Melihat itu, Gak lemkun, segera menubruk ke muka dan berteriak keras-keras Anakku, kenapa kau lari keluar? Sambil membelalakan sepasang matanya yang bulat besar Sahutnya Siaukun Peng Paman, kenapa aku tidak kenal denganmu sambil tersenyumpek Siausoh segera berseru Siaukun Peng, dia bukan pamanmu Dia adalah ayahmu ketika mendengar perkataan tersebut Dengan sepasang metel, terbelalak lebar Siaukun Peng memperhatikan Gak lemkun lekat-lekat Sedikit pun tidak berkedip Mendadak teriaknya dengan girang Ayah dengan cepat dia lari ke muka dan menubruk ke dalam pelukan Gak lemkum Anak muda tersebut segera memeluknya kencang-kencang dan mencium pipinya sambil berkata dengan lembut dan penuh rasa sayang Nak, ayah tidak akan meninggalkan dirimu lagi Ayah, mana mama? Ia bilang mau pergi mencarimu Kenapa sampai sekarang dia belum pulang? Nak, mama belum pulang untuk sementara waktu dia ada urusan pergi ke Lemhe Selama beberapa hari ini kau akan bersama ayah Mau bukan ayah ajari aku terbang seperti mama ya agak lemkun manggut-manggut Baik, ayah akan mengajarkan kepadamu Tampaknya Siaukun Peng merasa girang sekali Sambil tertawa dan bertepuk tangan Serunya, bagus sekali, bagus sekali Nanti aku juga bisa terbang Ayah tahukah kau kenapa mama tidak ajari aku terbang? Sebab mama khawatir kau pasti akan jatuh Ayah aku tidak akan jatuh Aku juga tidak takut sakit Aku ingin seperti mama bisa terbang ke atas pucuk pohon Begitulah untuk sementara Gak lemkun dan Siaukun Peng, Jiki Wuliong serta Pek Siausoh tinggal di situ Tapi belasan hari sudah lewat sedang Jicin Peng belum juga muncul kembali Walaupun sepanjang hari Siaukun Peng bermain bersama Gak lemkun sekalian Tapi jika malam telah tiba dan ia terbangun dari tidurnya Bocah itu selalu menangis sambil mencari ibanya Sungguh kasihan bocah itu Benarkanda akan kehilangan ibunya dengan begitu saja? Dari pagi sampai sore Seng Surya satu kali demi satu kali tendalam ke langit barat Lalu sekali demi sekali terbit kembali di langit sebelah timur Tapi Jicin Peng belum juga kembali Sementara Siaukun Peng sepanjang hari ribut ingin mencari ibunya Ini semua membuat Gak lemkun akhirnya musti membohonginya untuk diajak pergi ke Lemhe untuk menyusul ibunya Padahal yang benar Gak lemkun sekali-kali naik ke bukit si Ciong San Tebing Pek Im Sia Karena dia punya janji dengan Kili Soat, Han Hu Hoa dan Kwik Tu O-o-o-o-o-o-o-o Bukitian Ciong San Tebing Pek Soat Sim adalah sebuah bukit yang selalu diliputi oleh kabut tebal Pepohonan tumbuh di sekeliling lembah dengan tebing karang yang menjulang tinggi ke angkasa Pemandangannya indah menawan Di sisi sebelah kiri dekat tebing tampak sebuah rumah kayu berwarna putih Di depan bangunan kayu merupakan sebuah selokan yang mementang jauh ke depan Sebuah jembatan kecil merupakan satu-satunya tempat penghubung antara tebing dengan bangunan rumah itu Malam sudah semakin kelam, pepohonan bergoyang kencang terhembus angin malam dan menimbulkan suara keras Saat itulah di ujung jembatan kecil itu berdiri seorang pemuda Sepasang matanya memandang ke tengah angkasa dan berdiri termangu-mangu Tampaknya ada sesuatu yang membuat hatinya menjadi murung Sejak ia pindah ke tebing Pek Im Sia selama setengah bulan yang lalu Saban hari dia selalu berdiri sendiri di atas jembatan Seakan-akan sedang menantikan kedatangan kekasihnya Tiap kali angin berhembus lewat dan menggoncangkan perubahan Dengan jantung berdebar ia selalu mengalihkan sorot matanya mengawasi sekeliling tempat itu Tapi dimanakah bayangan tubuh dari Ji Chin Peng? Hari ini adalah bulan 12 tanggal 29 Itu berarti akhir tahun sudah diambang pintu Ia berniat untuk menyerahkan si Yau Kun Peng kepada kilis saat besok Setelah itu dia baru akan menyusul kepergiannya Tiba-tiba terdengar helaan nafas sedih menggema memecahkan keheningan Dengan cepat kegak lem Kun berpaling Tampaklah rambut di kedua belah sisi kepalanya telah memutih Padahal tahun ini dia baru berusia 29 tahun Masih muda dan kuat Tidak seharusnya rambut tersebut berubah memutih Apalagi dengan tenaga dalamnya yang sempurna sekalipun Hidup sengsara selama beberapa waktu juga tak mungkin akan terjadi perubahan itu Maka hampir saja ia menjadi tak mengenali diri sendiri setelah menyaksikan rambutnya telah memutih Dia mencabut beberapa lembar rambutnya Ternyata dari tiga lembar rambut yang dicabut Ada dua di antara telah memutih Dari sini dapat diketahui betapa sedih dan sengsaranya dia selama dua bulan belakangan ini Mendadak Gak lem Kun mendongakan kepalanya dan mengalihkan sinar matanya ke depan Di bawah sinar bintang, tampak di ujung jembatan sebelah depan sana berdiri seorang manusia berbaju hitam Gak lem Kun amat terperanjat dan segera bersiap sedia Tarayata orang itu tak lain adalah santian Hek Ijiu atau manusia kilat berbaju hitam yang memiliki ilmu sangat lihai itu Sungguh tak disangka kalau manusia kilat berbaju hitam itu bisa menyusulnya sampel di tebing pek imcia Setelah tertegun beberapa saat lamanya Gak lem Kun segera bertanya dengan suara dingin Apakah kau ada urusan agak mendongkol manusia berbaju hitam itu ketika melihat pihak lawan menegurnya dengan dingin Ia segera mendengus kemudian menjawab Malam ini aku datang khusus untuk merenggut nyawamu mendengar ucapan tersebut Gak lem Kun semakin tertegun pikirnya Heran, padahal dengan dirinya aku tidak mempunyai dendam atau sakit hati apa-apa Kenapa dia hendak datang untuk merenggut nyawaku berpikir sampai di situ Sambil tertawa dingin katanya Aku merasa tak pernah berkenalan dengan kau Apalagi suai dendam sakit hati Atas dasar apa kau hendak mencabut nyawaku Manusia kilat berbaju hitam itu tertawa seram tiada hentinya He 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 Dikala kau hendak merenggut nyawa orang Apakah kau pun menanyakan dulu soal dendam sakit hati atau kenal tidak Jadi kalau begitu, kematian dari tiki yang kuncung sekalipun sama sekali tidak Dendam sakit hati apa-apa dengan butegur Gak lem Kun dengan kening berkerut Manusia kilat berbaju hitam itu segera tertawa dingin Tentu saja mereka tiada dendam sakit hati apa-apa denganku Cuma beberapa orang itu ada dendam kesumat dengan seorang sahabatku Maka aku membantu temanku untuk membalas dendam Jadi kalau begitu, aku pun mempunyai dendam kesumat dengan temanmu itu tanpa Gak lem Kun Manusia kilat berbaju hitam itu manggut-manggut Tapi ia tidak menjawab apa-apa Tolong tanya siapakah sahabatmu itu tanya Gak lem Kun Kemudian, mendadak manusia kilat berbaju hitam itu menuding ke belakang sambil berseru Dia mengikuti arah yang ditunjuk Gak lem Kun segera berpaling Dengan cepat hatinya bergetar keras Kemudian serunya tertahan Ah 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 ah, kau Gelak tertawa nyaring bergema memecahkan keheningan Dan balik kegelapan pelan-pelan berjalan keluar Seseorang manusia berbaju biru yang berlengan tunggal Orang itu bukan lain adalah si Tiong Pek Selesai tertawa, si Tiong Pek segera berkata Saudara Gak, tidakkah sangka bukan Kalau malam ini kita bakal bersuamuka di tempat ini Gak lem Kun tertawa dingin He he, he he, he he, ku kira siapa yang datang Ternyata saudara siang telah berkunjung kemari Si Tiong Pek tersenyum, katanya kemudian Tidak berani, tidak berani, sahabatku inilah yang akan datang mencari Musraya berkata dia lantas menuding ke arah manusia kilat berbaju hitam itu Saat itu Gak lem Kun sudah tahu kalau kesulitan yang lebih besar bakal dihadapi Kemungkinan besar kesulitan tersebut bakal menimbulkan bencana lebih besar Yang mungkin akan memengaruhi juga keselamatan jiwanya Kesemua ini membuat keningnya semakin berkerut Dia cukup mengerti bahwa kepandayan yang dimilikinya sekarang masih belum cukup mampu untuk menangkan manusia kilat berbaju hitam itu Apalagi jika ditambah pula oleh si Tiong Pek Sudah pasti dialah yang berada di pihak yang kalah Dia cukup akan memahami kekejaman serta kebusukan hati si Tiong Pek Dan terbukti sekarang manusia kilat berbaju hitam itu sejalan dengan dirinya Dari sini dapat diambil kesimpulan kalau dia pun seoraat manusia yang amat berbahaya Pada saat itulah mendadak dari dalam rumah muncul dua orang manusia Mereka adalah J.Q. Leong serta Pek Siow Soh Ketika J.Q. Leong menyaksikan kehadiran si Tiong Pek dan manusia kilat berbaju hitam di tempat itu Hatinya segera merasa bergetar keras Gak Lem Kun segera berpaling sambil serunya Adik Leong, kalian berdua kembalilah dan baik-baik menjaga Siow Kun Peng Maksud yang sebenarnya dari ucapan Gak Lem Kun itu adalah menyuruh kedua orang itu Mengajak Siow Kun Peng pergi meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba terdengar manusia kilat berbaju hitam itu tertawa dingin Kemudian berkata, aku sudah mengerti kalau kalian berempat Seorang pun tak bakal lolos dari sini Gak Lem Kun menjadi marah sekali setelah mendengar perkataan itu Dia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haa, 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 memangnya kau anggap aku Gak Lem Kun takut kepada mu Tentu saja tidak takut Ejek Merusia berbaju hitam itu sinis Siapa yang tidak tahu kalau Gak Lem Kun adalah seorang manusia yang bertulang keras baik-baik Mari kita mulai dengan pertarungan ini. Sip Tiong Pek tertawa dingin ejeknya. Saudara Gak, jika ingin mati, kenapa musti terburu napsum mendengar ucapan tersebut? Gak Lemkun sama sekali tidak menjadi marah malah sebaliknya segera tersenyum, pelan-pelan dia berjalan menghampiri Sip Tiong Pek, kemudian katanya, saudara si, belakangan ini ilmu silat yang kau miliki tentu mendapatkah banyak kemajun bukan? Sip Tiong Pek yang cerdas tentu saja mengerti kalau Gak Lemkun akan melancarkan serangan mematikan. Secara tiba-tiba, mendadak dia mundur tiga langkah ke belakang, lalu ujarnya sambil tertawa, ah-ah-ah-ah. Terlalu sungkan. Terlalu sungkan. Siaw Teh cuma lebih banyak mempelajari beberapa macam ilmu pukulan saja menyaksikan musuhnya bergerak mundur, tangan kanan Gak Lemkun secepat kilat segera diayunkan ke muka. Inilah ilmu Hutmah Chiang, pukulan menyambar nadi, yang berhasil diciptakan ketika berada dalam Kuyung Gokokan setelah berhadapan dengan Tiang Pek Samhem. Kelihayannya bukan kepalang. Tapi si Tiang Pek, yang amat licit itu segera melompat ke belakang dan menyembunyikan diri di belakang manusia berbaju hitam itu. Dengan gerakan itu, otomatis serangan Hutmah Chiang yang maha dasyat itu langsung menyambar si manusia kilat berbaju hitam itu. Dengan cepat manusia berbaju hitam itu mengebas tangannya ke depan dan menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan keras lawas keras. Perlu diketahui, ilmu Hutmah Chiang ini adalah suatu kepandayan yang lihai sekali. Sayang manusia berbaju hitam itu terlalu memandang enteng datangnya ancaman Gakulem Kun tadi. Terdengar dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan. Secara beruntun manusia berbaju hitam segera mundur lima langkah ke belakang. Sebaliknya Gakulem Kun sendiri pun merasakan hawa darah yang berada dalam dadanya bergolak keras, tanpa terasa dia mundur tiga langkah ke belakang. Bagaikan terluka parah akibat serangan tadi, manusia berbaju hitam itu menjadi marah bercampur dendam. Dengan tubuh gemetar keras serunya, kau, kau, kau benar-benar teramat keji, kali ini Gakulem Kun menjadi tertegun dibuatnya, sebab secara tiba-tiba ia mendengar kalau suara tersebut adalah suara seorang perempuan. Kiranya manusia berbaju hitam itu adalah seorang perempuan, sedangkan Gakulem Kun sama sekali tidak tahu apa sebabnya dia sampai mengucapkan kata-kata semacam itu. Bukankah dalam suatu pertempuran, melukai musuh merupakan tujuan dari setiap orang. Setelah tertegun beberapa saat lamanya Gakulem Kun segera tertawa dingin, ujarnya kemudian, jika kau menghendaki kematianku, kenapa pula aku tak boleh menghendaki kematianmu setelah mendengar perkataan itu? Dari balik metu si manusia berbaju hitam yang berkerudung tiba-tiba menetes keluar dua titik air metu setelah itu bentaknya keras-keras, Gakulem Kun, malam ini juga aku bertekad hendak membunuh dirimu selesai berkata dia lantas menerjang maju ke depan dan sebuah pukulan segera dilancarkan. Dengan cekatan Gakulem Kun menggegus ke samping, kemudian ujarnya dengan dingin, belum tentu kau mampu untuk membunuhku sembari berkata kaki kirinya melancarkan serangkaian tendangan berantai sementara telapak tangan kiri kanannya secepat kilat melancarkan dua belas buah pukulan berantai. Tapi semua serangan tersebut secara mudan berhasil dihindari oleh manusia berbaju hitam itu. Menyaksikan kejadian ini, Gakulem Kun menjadi terkejut sekali. Dia tahu jika hari ini tidak ia gunakan ilmu saktinya, sudah pasti akan sulit untuk menahan serangan lawan. Berpikir demikian, dengan cepat dia gunakan ilmu hutmehci yang untuk melancarkan serangan. Sebelum pukulan itu mengenai di tubuh si manusia berbaju hitam itu, terdengarlah suara ledakan keras yang memekakkan telinga, seolah-olah tulang belulang di sekujur tubuhnya hendak retak dan hancur berantakan. Diam-diam manusia berbaju hitam itu merasa amat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tenaga dalam yang dimiliki Gakulem Kun telah memperoleh kemajuan yang demikian pesatnya. Maka sikapnya segera sikutnya direndahkan ke bawah. Setelah itu kelima jari tangan kirinya diayunkan ke depan menyambut datangnya ancaman tersebut. Di dalam melancarkan serangan kali ini, Gakulem Kun telah menyertakan pula tenaganya sebesar seribu kati. Sekalipun belum bisa dikatakan memiliki kemampuan untuk menghancurkan bukit berkarang, tapi sudah pasti tidak akan mampu ditahan oleh tubuh manusia. Akan tetapi, ketika angin pukulan itu saling membentur dengan serangan dari manusia berbaju hitam itu ternyata ia merasa bahwa tenaganya serasa menjadi lenyap tak berbekas sama sekali tidak menimbulkan hasil apa-apa, ini membuat hatinya tercengang. Buru-buru tangan kirinya diayunkan pula ke depan melancarkan sebuah pukulan tambahan. Manusia berbaju hitam itu mendengus dingin, mendadak sikut kanannya disodok ke depan setelah itu jari-jari tangannya diayunkan ke tubuh lawan. Gakulem Kun adalah seorang yang ahli dalam menggunakan ilmu cakar Tokliong Cijiao Sinkang. Tapi sungguh tak disangka olehnya kalau serangan tersebut ternyata berpuluh kali lipat lebih dasyat dari ilmu Tuliong Cijiao Sinkangnya. Perlu diketahui, serangan toan inci yang dipergunakan, manusia berbaju hitam itu boleh dibilang telah mencapai puncak kesempurnaan. Hawa serangan yang terpancar keluar dari jarinya itu seperti lembut dan halus, padahal kemampuannya luar biasa sekali dan sukar dibendung dengan serangan apapun. Dalam kejutnya Gakulem Kun segera menyingkir ke samping, lalu melancarkan sebuah tendangan ke depan. Dalam waktu singkat kedua orang itu kembali terlibat dalam tiga-empat gebrakan, tapi dibalik setiap jurus serangan tersebut justru terkandung jurus ancaman yang paling dasyat dan mematikan di dunia ini. Si Tiong Pek yang menyaksikan kejadian itu dari samping, diam-diam berpekik di hati, oh oh oh, sungguh berbahaya. Kemudian setelah berhenti sebentar, dia berpikir lebih jauh, walaupun aku sudah berlatih tekun selama hampir dua bulan lamanya di pulau terpencil itu, kendatipun kepandayan silatku telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, tapi bila ingin beradu kepandayan dengan Gakulem Kun tampaknya kekuatanku masih belum sanggup untuk memadahi. Andaikan aku sampai bentrok dengannya tadi, mungkin semenjak tadi tubuhku sudah terluka di tangannya berpikir sampai di situ, tanpa terasa timbul perasaan kosong dan bimbang di dalam hatinya. Waktu itu dah menyaksikan manusia berbaju hitam itu sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru melawan Gakulem Kun. Makin sengit pertarungan itu berlangsung makin jauh mereka terseret pergi sehingga akhirnya kedua orang itu sudah berada dua kaki lebih jauh dari tempat semula. Agaknya kedua orang itu sama-sama telah mempergunakan segenap kepandayan yang dimilikinya. Seran meyerang jarak jauh dilancarkan berulang kali. Sip Tiong Pek yang menonton jalannya pertarungan itu dari sisi kalangan dapat melihat bahwa asap tebal telah muncul dari arah ubun-ubun Gakulem Kun. Kabut putih itu kian lama kian bertambah tebal seperti asap di atas kukusan. Jelas, dia sedang mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Mendadak manusia berbaju hitam itu melompat ke depan, lalu secepat kilat mendorong sepasang telapak tangannya ke depan. Gakulem Kun sama sekali tidak menyangka kalau gerakan tubuh lawan sedemikian cepatnya, tahu-tahu iga kanan dan dada kirinya berbareng terkena totokan. Seandainya berganti dengan orang lain, sekalipun serangan mereka berhasil menghajar telak di atas jalan darah Gakulem Kun belum tentu bisa menyumbat jalan darahnya tersebut. Tapi kedua totokan jari yang dilancarkan manusia berbaju hitam itu cukup lihai dan tiada ketiganya di dunia saat ini. Yakni sebuah menggunakan ilmu tayu chi sintong, sedangkan yang lain mempergunakan ilmu tunim chi yang mahasakti, bayangkan saja bagaimana mungkin Gakulem Kun sanggup menahan diri. Di tengah dengusan tertahan, dengan sempoyongan, Gakulem Kun mundur sejauh beberapa langkah. Melihat ada kesempatan baik, si Tiong Pek segera maju ke depan dan langsung menghadiahkan sebuah pukulan lagi ke atas jalan darah chi yang hiat di atas punggungnya, kemudian sambil tertawa, Saudara Gak, roboh kamu Gakulem Kun merasakan sepasang kakinya menjadi lemas, ia segera jatuh terduduk di atas tanah. Si Tiong Pek menjadi amat terkesiap segera pikirnya, dia benar-benar sangat lihai. Sekalipun tubuhnya sudah terkena tiga buah pukulan berat, ternyata tidak sampai roboh terjengkang ke tanah. Manusia semacam ini berbahaya sekali kalau dibiarkan hidup terus di dunia ini berpikir sampai di situ, timbul niat jahat di dalam hatinya, secepat kilat tangan kanannya meloloskan pedang lalu melancarkan seruah tusukan ke depan. Telendakan keji yang dilakukan ini boleh dibilang dilakukan sangat cepat, sehingga manusia berbaju hitam itu pun tak sempat untuk menghalanginya, tampak ujung pedang itu sudah berada tiga inci di depan dada Gakulem Kun. Sereet Sereet desingan angin tajam menderu-deru dan amat memekikan telinga. Lengan tunggal si Tiong Pek, bagaikan terkena aliran listrik bertegangan tinggi, mendadak menggigil keras kemudian mundur dengan sempoyongan, ternyata dua batang senjata rahasia telak menetap di atas lengannya itu keriling pedang yang berada dalam genggamannya itu segera terjatuh ke tanah. Pada saat yang bersamaan, sesosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa telah meluncur datang, kemudian sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke dada si Tiong Pek. Dengan perasaan terkesiap si Tiong Pek, menggegus ke samping lalu ujung baju kirinya dikebaskan ke muka. Orang ini mendengus dingin, serunya. Kau anggap masih mampu untuk kabur dari sini kaki kirinya melancarkan sebuah serangan yang keras ke atas lutut sebelah kanan si Tiong Pek, ini menyebutkan tubuhnya segera roboh terkapar ke atas tanah dan tak sanggup melarikan diri lagi. Pendatang itu sedikit pun tidak nampak gugup dengan tenangnya dia membungkukan badan untuk mengambil pedang di tanah, kemudian dengan ganas ditusukan ke atas dada si Tiong Pek. Mendadak terdengar seseorang menjerit, Enciji, ampuni selembar jiwanya sereek pedang di tangan pendatang itu sudah diayunkan merobek baju panjang yang dikenakan si Tiong Pek, sementara dari kejauhan sana kelihatan Kili Soat sedang berlarian mendekat. Ketika Gak Lam Kun dapat melihat jelas pendatang tersebut, kejut dan girang, berkecamuk dalam hatinya sehingga tanpa terasa titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Orang itu bukan lain adalah Ji Chin Peng yang dirindukannya siang dan malam. Ternyata ia telah balik ke sana, muncul tepat di kalah suasana tegang dan jiwanya terancam oleh bahaya maut. Bayangkan saja keadaan tersebut mana mungkin tidak mengetarkan seorang Gak Lam Kun. Malah dia menganggap dirinya seakan-akan sedang berada dalam impian. Dengan air matu bercucuran Ji Ki Wuliong maju menyongsong kedatangannya, kemudian berduru, Cici, oh oh Cici, kau telah kembali. Titik air matu juga jatuh berlinang membasai pipi Ji Chin Peng, teriaknya pula dengan lirih, Adiku, aku, dia merasakan kesedihan dan pergolakan emosi yang luar biasa, sehingga untuk beberapa saat lamanya tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dengan suara keras Pek, si Yaw Soh segera berseru, Enci Ji, bebaskan dahulu jalan darah Gak To Ako yang tertotok Ji Chin Peng maju setengah langkah ke muka, tapi sebelum ia melakukan sesuatu tiadakan. Tiba-tiba terdengar manusia berbaju hitam itu membentak keras, berhenti kau. Yang bisa kau bebaskan hanya jalan darah si Tiong Pek yang tertotok, tak mungkin kau bisa membebaskan tua buah totokanku itu. HMMM. Kau juga telah datang. Bagus sekali, aku memang sedang mencari dirimu. Sementara itu, Kili Soat, Kwik Tu dan Hon Hu Hoa bertiga telah muncul di sana. Dengan sorot metel, tajam Kili Soat memperhatikan si Tiong Pek sekejap, kemudian katanya dengan lembut, Engkoh si, tampaknya watakmu belum juga berubah sehabis mengucapkan perkataan itu, tanpa terasa dua titik air metu jatah berlinang membasai pipinya. Seakan-akan menyadari sesuatu secara mendadak, tiba-tiba si Tiong Pek juga menangis terseduh-seduh, katanya, Adiki, aku telah bersalah kepadamu, aku telah melakukan kesalahan kepadamu. Hon Hu Hoa yang berada di sampingnya segera tersenyum, kemudian menyela dari samping, Saudara si, kau jangan bersedih hati, menyesal sekarang pun belum terlambat. Bila kau benar-benar ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sekarang pun masih terbuka kesempatan bagaimu. Selanjutnya kau masih bisa berkumpul bersama Li Soat pelan-pelan si Tiong Pek bangkit berdiri lalu katanya, Adiki, aku, aku tak punya muka untuk bertemu dengan dirimu lagi, berbicara sampai di situ, dia membalikan badan dan siap berlalu dari situ. Dengan cepat quick Chu menghadang di hadapannya, kemudian berseru, Saudara si, tunggu sebentar di sini, bagaimana kalau tunggu saja sampai kalian pergi berduaan nanti di pihak lain Ji Chin Peng telah berusaha untuk membebaskan jalan darah Gakulam Kun yang tertotok. Tapi seperti apa yang dikatakan manusia berbaju hitam itu, dua buah totokannya memang tidak berhasil dibebaskan, jelas jalan darah itu telah ditotok oleh semacam ilmu totokan jalan darah yang istimewa. Melihat kegagalan orang, manusia berbaju hitam itu segera tertawa dingin, ajaknya, sampai dimanakah kehebatan yang kau miliki? Memangnya kau mampu untuk membebaskan totokan jalan darah Ku Ji Chin Peng mengerutkan, dan dahinya rapat-rapat, kemudian tegurnya dingin, siapakah kau HMM, siapakah aku, perduli amat dengan dirimu. Mau apa kau mencampurinya dalam pada itu, dengan suara lirih, Kili Soat juga sedang bertanya kepada si Tiong Pek, engkoh si, siapakah perempuan ini? Perempuan ini sangat aneh, jawab si Tiong Pek dengan muka agak memerah padam, dia mengetahui jelas sekali semua asal-usulku, tapi sebaliknya aku justru tidak kenal dengan dirinya, sampai sekarang pun dia masih enggan untuk mengucapkan namanya dengar pedang terhunus, Ji Chin Peng segera maju dua langkah ke depan, setelah itu katanya, aku tak akan ambil peduli siapakah dirimu, tapi aku minta kepadamu untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok itu, seandainya aku tidak mau ejek orang berbaju hitam itu sambil tertawa dingin, maka kau pun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat kontan saja manusia berbaju hitam itu tertawa dingin, hee, 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 mungkin aku bakal mati, tapi dia pun bakal menemani aku juga untuk bersama-sama berangkat ke alam, bakal mendengar ancaman tersebut, Ji Chin Peng merasakan hatinya bergetar, mendadak matanya melotot besar, secepat kilat pedangnya diayunkan ke muka, dalam waktu singkat dia telah melancarkan tujuh buah serangan berantai, ketujuh buah serangan itu dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, semua jurus dan ancaman hampir seluruhnya ditujukan ke bagian-bagian yang mematikan di tubuh orang berbaju hitam itu, akan tetapi ilmu silat yang dimiliki manusia berbaju hitam itu memang lihai sekali, tampak bahu kiri dan bahu kanannya bergoyang kesana kemarin mengikuti gerakan pedang, meski Ji Chin Peng sudah melancarkan tujuh buah serangan berantai namun semuanya berhasil dibendung olehnya, dengan gusar Ji Chin Peng mementak keras, tiba-tiba badannya berjumpalitan, pedang kanannya secepat sambaran kilat langsung menusuk ke tenggorokan orang berbaju hitam itu, tusukan pedang yang dilancarkan Ji Chin Peng ini bukan saja sangat aneh juga lihai sekati, belum pernah ada jurus pedang di dunia ini yang begitu anehnya, membuat Gak Leng Kun yang menyaksikan pun damdiam mengaguminya, menghadapi ancaman itu, ternyata orang berbaju hitam itu tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, tanpa kria tusukan pedang itu segera akan menembusi tenggorokannya, buru-buru Ji Chin Peng miringkan gerakan pedangnya dan berganti menusuk ke atas bahunya, tapi, di saat rasa kasihannya muncul dalam hati itulah telapak tangan kiri orang berbaju hitam itu tahu-tahu mencengkeram pergelangan tangannya, sementara tangan kanannya melepaskan sentilan tajam. Mimpi pun Ji Chin Peng tidak menyangka kalau musuhnya begitu licik dan buruk. Menanti dia hendak menarik kembali pedangnya, keadaan sudah terlambat. Buru-buru Ji Chin Peng membalikan pinggangnya mencoba menghindarkan diri dari sentilan jari tangannya, tapi urat nadi di atas pergelangan tangan kanannya sudah kena dicengkeram lawan, pedangnya terjatuh ke atas tanah. Saat itulah dari belakang terdengar suara seorang bocah sedang berteriak, Mama, kau telah pulang Siaw Kun Peng dengan cepat berlarian mendekat, lalu memeluk sepasang kaki Ji Chin Peng rat-terat. Sip Tiong Pek, Kili Soat, Kwi Tu, Han Hu Hoa, Ji Kiu Leong dan Pek Siaw Soh yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat. Serentak mereka maju mengerubung sambil meloloskan senjata tajam masing-masing. Dengan tangan kiri mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Ji Chin Peng dengan gusar manusia berbaju hitam itu membentak keras. Jika kalian berani maju selangkah lagi, jangan salahkan kalau aku segera akan menghancurkan isi perutnya sambil berkata, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke tengah udara. Menyaksikan ancaman tersebut, semua orang menjadi terkejut dan segera menghentikan gerakan tubuhnya, Siaw Kun Peng seolah-olah tidak mengetahui kalau situasi yang sedang dihadapi berbahaya sekali. Sambil melototkan sepasang matanya yang kecil, ia memperhatikan manusia berbaju hitam itu sekejap, lalu serunya. Aneh, kenapa bibi ini mengerudungi mukanya dengan kain manusia berbaju hitam itu memandang wajah Siaw Kun Peng sekejap. Kemudian sahutnya sambil tertawa, muka bibi sangat jelek, tidak berani menjumpai orang dengan muka aslinya bibi omong kosong. Aku tidak percaya ketika selesai mengucapkan perkataan itu, tiba-tiba Siaw Kun Peng mengayunkan tangan kanannya dengan cepat. Sereat kain cadar hitam yang dikenakan manusia berbaju hitam itu segera tergambar hingga terlepas. Tampaknya orang berbaju hitam itu tidak menyangka sampai ke situ sambil menjeret kaget dia segera mundur sejauh 3-4 langkah ke belakang. Sementara itu cengkeramannya pada nadi di pergelangan tangan Siaw Kun Peng juga sudah terlepas. Tampaklah Siaw Kun sambil memegang kain cadar berwarna hitam itu sedang mengawasi wajah orang berbaju hitam tadi dengan pandangan termangu. Dengan cepat Siaw Kun Peng menghadang di hadapan Siaw Kun Peng, dia khawatir lantaran malu orang berbaju hitam itu menjadi marah dan turun tangan keji kepadanya. Tampaklah muka orang berbaju hitam itu sudah hangus dan berwarna hitam pekat, kecuali sepasang biji matanya yang jeli dan indah, boleh dibilang wajahnya sama sekali bagaikan hangus terbakar. Suasana di tempat itu menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Tapi di balik keheningan tersebut tercekam rasa tegang dan seram yang cukup menggidikan hati. Pada saat itulah mendadak dari balik mati Gak Uem Kun tertetes keluar air mati yang membasahi pipinya. Perempuan jelek itu pun dapat menyaksikan bahwa pemuda tersebut sedang melelahkan air mata. Mendadak perasaannya menjadi lemah. Setelah menghela nafas panjang, pelan-pelan dia berjalan mendekati Gak Uem Kun. Ketika Ji Chin Peng sekalian menyaksikan sikap Gak Uem Kun yang sangat aneh semua orang menjadi tertegun, sehingga dengan begitu mereka jadi lupa untuk menghalangi jalan perempuan jelek itu. Ketika tiba dihadapkan Gak Uem Kun, mendadak jari tangannya yang putih bersih itu dikebas ke atas tubuh anak muda tersebut. Kemudian dia membalikan badan dan berlalu dari sana. Siapa tahu, pada saat itulah tangan kanan Gak Uem Kun dengan kecepatan luar biasa telah mencengkeram lengannya, kemudian dengan suara gemetar teriaknya, Adik Ping, jangan pergi kau. Aku telah mengenali dirimu setelah mendengar perkataan itu, Ji Chin Peng sekalian baru merasa amat terkejut, diam-diam pekek mereka di dalam hati. Oh, rupanya dia cepat-cepat Ji Chin Peng memburu ke muka lalu sambil memegang lengannya yang lain dan air matu jatuh percucuran membasai pipinya, dia berkata, Adik Ping, kau, kau tak usah pergi kau jangan pergi meninggalkan kami perasaan orang berbaju hitam saat itu benar-benar amat kalut. Gejolak emosi yang besar berkecamuk di dalam benaknya, dia menyesali semua kesalahan yang telah dilakukannya selama ini. Air matel bagaikan air terjun jatuh percucuran membasai seluruh wajahnya. Adik Ping, kata Gak Uem Kun dengan sedih maafkanlah aku kasihanilah Daku. Ketahuilah bahwa sejak dulu sampai sekarang aku belum pernah berniat meninggalkan dirimu mendadak orau berbaju hitam itu merentangkan tangannya lebar-lebar, kemudian memeluk Ji Chin Peng dan Gak Uem Kun erat-erat. Sambil menangis terseduh-seduh, serunya, aku. Aku tahu salah, tapi segala sesuatunya telah terlambat. Engkau Gak, aku telah membunuh anakmu oleh sebab itu ku hancurkan paras mukaku sendiri kau, kau telah menggugurkan kandunganmu bisik Gak Uem Kun terperanjat. Ternyata orang berbaju hitam ini tak lain adalah gadis berbaju perak yoping adanya. Setelah pergi dengan gusar dati kuilong kokoan, makin membayangkan, gadis itu merasa hatinya makin mendongkol. Ia menjadi benci kepada Gak Uem Kun, dia pun menjadi benci kepada kandungannya, darah daging dari Gak Uem Kun. Dasar pikirannya memang cupat dan jalan pikirannya memang sempit, ia menjadi nekat dan menggugurkan kandungannya. Tapi setelah kejadian, dia baru merasa amat menyesal. Kesedihan yang luar biasa membuat ia menjadi nekat untuk merusak paras mukanya sendiri. Sebab dia beranggapan meski wajahnya cantik tapi hatinya sangat busuk dan jelek. Kemudian dia pun merasa bahwa semua kesalahan ini merupakan hasil ciptaan Gak Uem Kun. Dia menganggap pemuda itu sebagai biang keladinya, maka dia bertekad hendak membunuh Gak Uem Kun dari muka bumi. Dengan suara gemetar, Yop Ting kembali berkata, aku, aku amat menyesal. Aku amat membenci kepada diriku sendiri. Oh oh engkoh Gak, dengan lembut Jicin Peng menggandeng lengannya, kemudian menghibur, adik Ping, kini semua tentu mempunyai kesulitannya sendiri-sendiri. Kini nasi sudah menjadi bubur. Sesel kemudian apa gunanya? Yang sudah lewat biarkan lewat. Mari kita bersama-sama melupakannya. Yang penting sekarang adalah kehidupan kita di kemudian hari. Untung saja besok adalah tahun baru. Marilah dengan tahun yang baru kita lewatkan penghidupan yang baru pula. Buksengkah sekarang kita telah berkumpul menjadi satu gelak tertawa keras bergema memecahkan keheningan, sambil tertawa, tiba-tiba Jit Poh To An Hun Kwik Tzu berseru, silote mari kita menjadi tamu. Tahun depan kita baru pikirkan tempat pemondokan yang baru malam semakin kelam tapi rumah putih di tebing Pek Im Sya memperlihatkan permainan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana riang dan kebahagiaan diri jumpai di mana-mana. Inilah pertanda bahwa kebahagiaan hidup telah terselip di hati para penghuninya. Yee, memang begitulah kehidupan manusia, setelah kesengsaraan dan penderitaan lewat kegembiraan dan kebahagiaan pun akan datang. Sampai di sini pula cerita rencana pembunuh naga. Semoga pembaca sekalian menjadi puas adanya, terima kasih. Tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.